Beralik informasi lainnya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2021 neraca perdagangan tercatat surplus 2 miliar dolar. Dan hasil positif ini terdorong naiknya harga migas dan non-migas, terutama naiknya harga komoditas CPO, karet, timah, hingga tembaga. Neraca perdagangan pada Februari 2021 tercatat surplus 2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat dari naiknya ekspor secara tahunan mencapai 15,27 miliar, atau naik 5,56 persen. Sementara itu, impor tercatat sebesar 13,26 miliar dolar, atau naik 14,86 persen secara tahunan. Performa positif neraca perdagangan Februari 2021 didorong oleh membaiknya harga minyak mentah di pasar dunia, yang mencapai rata-rata 60,36 dolar per barrel, atau secara bulanan naik 13,52 persen. Sedangkan komoditas non-migas juga ikut naik, seperti CPO, karet, timah, tembaga, dan perak. Secara bulanan, harga CPO naik 2,73 persen dan naik 39,59 persen secara tahunan. Sementara, karet naik 2,12 persen secara bulanan, sedangkan secara tahunan naik 45,49 persen. Februari ini, teraja perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus sebesar 2,0 miliar. Dengan memperhatikan pertumbuhannya, performa ekspor dan impor pada bulan Februari 2021 ini boleh dibilang bagus, karena ekspor yang sebesar 15,27 miliar tadi, berarti secara way on way mengalami peningkatan 8,56 persen, dan mengembirakan karena... Di sisi lain, sejumlah harga komoditas lain ikut terpantau turun sepanjang Februari 2021. Secara bulanan, batu bara turun 0,10 persen, namun secara tahunan naik 28,24 persen. Sementara itu, mas turun 3,15 persen secara bulanan, namun tetap naik 13,22 persen secara tahunan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel.